Gak pernah sedikitpun di pikiran mas itu berhenti untuk memikirkan keluarga, terutama ibu. Jadi mau apapun itu keputusan yang mas ambil, meskipun itu keputusan yang tidak disukai oleh keluarga, selama itu baik, ya mas akan berjuang untuk itu. Biar ibu gak penasaran, seandinya meninggal pun aku gak menyesal karena sudah berusaha. Tapi selalu ingat, ya Allah, paling tidak ibu pengen seandinya meninggal, ibu udah lihat kalian lulus semua. Memang waktu itu ibu targetin, ibu pengen hidup sampai kalian paling gak lulus S1. Itu sih target ibu. Jadi memang ibu kadang-kadang ibu selalu berubat ke sana kemari-ke sana kemari, ibu selalu bilang, hari ini aku harus bisa bekerja. Karena aku harus melihat Mas Wajar dan Nita lulus S1 dulu. Selebihnya itu udah pasrah sama Allah. Apa sih tantangan tersulit yang pernah kita jalanin dan bikin kita jadi semakin dekat? Setelah Bapak meninggal sih, ya maksudnya setiap orang kehilangan pasti kan ada fase-fase down-nya. Itu tuh kayak kita mengalami hal sulit, apalagi kan ibu adik kan belum datang ke rumah kan. Kita mengalami hal sulit berdua, tapi ya jadi kemana-mana berdua mulu. Kita berantem mulu, tapi kemana-mana kita memang berdua gitu. Jadi kayak memang Mas pernah cerita ini sih ke Alia, ke istri Mas gitu. Momen paling dekat Mas sama ibu tuh di luar dari konteks masa kecil dan lain sebagainya, yaitu ketika nemenin ibu, ketika Bapak gak ada sih. Ya meskipun Mas mungkin belum maksimal ya, tapi Mas sih merasa paling dekat sama ibu disitu sih. Apalagi waktu persiapan pernikahan Mas waktu itu, terlepasnya memang lebih banyak ya Mas kemana-mana sendiri. Cuman kan jadi kitanya kemana-mana berdua kalau emang misalnya kita nyari seragam buat keluarga. Kita ke pasar baru waktu itu, nek motor. Maksudnya waktu itu kan ibu kondisi psikologisnya juga belum bener Pak. Jadi ya memang saling tergantung jarinya. Apa yang selama ini ibu mau bilang ke Mas tapi ibu belum sempat bilang? Ibu tipikal orang yang dari kecil tidak pernah punya permintaan baik terhadap orang tua ibu. Apalagi pada anak ibu. Ibu bukan orang yang sama anak, aduh Mas aku pengen ini. Enggak. Cuman ibu mendoakan supaya emas sudah menjadi apapun diri emas. Ibu berharap emas tetap menjadi emas yang hari ini yang ibu kenal. Itu sih. Mas mau udah jadi apapun, Jangan pernah berubah sikap emas terhadap ibu, terhadap adik, terhadap keluarga. Karena siapapun mas di luar, di rumah emas tetap anak ibu. Kalau emas apa yang mau ditanyain? Ya yang sebenarnya ini mas pernah bilang ke Alia sih. Bahwa gak pernah sedikitpun di pikiran mas itu berhenti untuk memikirkan keluarga terutama ibu. Jadi mau apapun itu keputusan yang mas ambil, Meskipun itu keputusan yang tidak disukai oleh keluarga, Selama itu baik, ya mas akan berjuang untuk itu. Pun, ya ibu tau lah pasti kan ada beberapa pro-pro kontra yang sering mas lakukan, Tapi sebenarnya itu kan tujuannya baik. Walaupun nanti ada hal-hal yang sepertinya ya karena pada dasarnya mas gak pernah berhenti untuk mikirin keluarganya sih. Gak cuman Alia sebagai istri mas, tapi juga ibu, adik, raka. Dan hal-hal yang mas lakukan ke adik sama raka pun dalam beberapa waktu belakangan juga. Sedikit banyaknya ya mas berusaha untuk ngebantu aja sih. Menurutmu hal tersulit apa buatku sebagai seorang ibu? Paling sulit yang ngadepin mas kayaknya. Ya mas juga sadar mas orangnya keras sih. Cuman kan pada dasarnya mas keras juga bukan tanpa alasan sih. Selama itu baik untuk keluarga. Maksudnya kan gak semua hal yang mas anggap baik. Dan meskipun outputnya juga nanti akan baik kan gak semua hal itu bisa dianggap baik sama orang lain juga kan. Ya mungkin yang sulit di mata ibu tuh salah satunya ngadepin mas yang lumayan keras gitu. Yang kadang-kadang cara komunikasinya gak nyambung. Ya itu jadi kayak perlu banyak belajar lah mas untuk memahami orang lain sebenarnya. Ya karena mungkin ibu dulu waktu emas kecil juga kan banyak berkegiatan di luar, bekerja. Jadi kita gak ngerti perkembangan dari kecil gini-guna. Terus jadinya suka kalau maksudnya emas begini, ibu nerimanya begini. Begitu juga maksud ibu begini, emas nerimanya begini. Padahal tujuannya kita insya Allah tetap tujuannya adalah baik. Menurut ibu arti keluarga itu apa sih? Arti keluarga buat ibu ya sangat penting karena ibu dari emas kecil sampai emas dewasa, ibu itu adalah sering sakit keluar masuk rumah sakit. Bahkan tahun 2010 itu kalau masih ingat selama 2 tahun ibu keluar masuk rumah sakit dan paling lama 5 bulan ibu udah masuk rumah sakit lagi. Tapi ibu selalu ingat, ya Allah aku masih pengen bermanfaat buat kalian sampai ibu berdoa. Ya Allah kalau memang hidupku masih ada manfaatnya buat anak-anakku, buat keluarga ku, ya tolong panjangkan umurku. Tapi kalau memang ibu hidup hanya merepotkan, waktu itu kan sempat gak bisa jalan. Ibu waktu itu usianya masih sekitar 40, ibu kebayang, ya Allah dengan usia segini aku udah lumpuh, itu gimana? Itu emas SMA? Iya, ibu bilang, ya Allah kalau memang sudah tidak berguna, aku rela untuk meninggal saat itu, tapi ibu harus akan tetap berobat. Karena biar ibu gak penasaran, seandainya meninggal pun aku gak menyesal karena sudah berusaha. Tapi selalu ingat, ya Allah paling tidak ibu pengen seandainya meninggal, ibu udah lihat kalian lulus semua. Memang waktu itu ibu targetin, ibu pengen hidup sampai kalian paling gak lulus S1. Itu sih target ibu. Jadi memang ibu kadang-kadang ibu selalu berubat kesana kemari-kesana kemari, ibu selalu bilang, hari ini aku harus bisa bekerja. Karena aku harus melihat Mas Wajar dan Denita lulus S1 dulu, selebihnya itu udah pasrah sama Allah. Terus arti keluarga buat ibu apa? Itu memotivasi ibu untuk tetap hidup. Oke, itu jawabannya. Oke. Gimana menurutmu kita saling melengkapi satu sama lain sebagai keluarga? Ya kalau ibu sih berasanya gini, ibu terlalu orangnya tuh apa-apa pengen cepat, cucut-cucut gitu. Terlalu baik. Nah, dengan adanya emas itu, ibu sabar, jangan buru-buru, ibu selalu begitu. Tapi di saat emas, misalkan emas itu kan terlalu introvert banget ya. Misalkan ada keluarga, ada gini-gini-gini, diem aja. Ibu selalu bilang, emas ayo mas, emas ayo mas. Tetap meskipun emas gak ngomong, kurang gak menit, terlalu ibu bawa ke kesodara kayak ini. Kalau enggak, emas juga gak dikenal sama keluarga, tapi kalau emas gak ngerem ibu, ibu orangnya kan super bawel. Pengennya cepat, apa-apa cepat, apa-apa cepat. Langsung tek, 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 tek. Sementara emas, tunggu dulu, tunggu dulu. Nah itu ibu kan gak sabar orangnya. Jadi saling melengkapi kalau semuanya gak sabaran ya berantakan nanti. Itu aja sih. Ya kalau menurut emas? Pada dasarnya, ketika emas udah beranjak dewasa, emas tuh sering dihadapkan ke fase-fase gini nih. Ibu punya rencana, ibu bingung eksekusinya gimana, nah emas mencoba ngasih solusi eksekusinya tuh gini, tahapnya A, B, C, D. Jadi ibu tuh sebenarnya udah punya kayak istilahnya blueprint nih, keluarga harus gini-gini-gini, emas harus gini, ade harus gini. Nah kadang tuh eksekusinya itu ibu kan masih suka bingung gitu, karena ibu kan gak bisa eksekusi sendirian gitu, untuk ide-ide, untuk keluarga, mau ngapain sama keluarga tuh, kadang tuh ibu gak bisa sendirian. Jadi kayak misalkan kayak pas nikahan ade, itu kan prosesnya cepat sekali ya. Ibu tuh lumayan banyak diskusi sama emas, kalau gini kamu mau gak, kalau gini kamu mau gak gitu. Karena kan, karena saking cepatnya proses itu, ibu jadi meminta pendapat ke emas, takut emasnya mungkin tersinggung apa-apa gitu kan. Karena ibu membutuhkan kemudahan-kemudahan dalam beberapa sisi, karena kan kita tahu itu memang agak sulit namanya, ngerancanain pernikahan, harus ngobrol sama keluarga yang satu, yang kedua, yang ketiga. Jadi kayak, kadang tuh eksekusinya tuh lebih ke, kalaupun emas gak bisa hadir di sana, paling gak untuk yang bagian keluarga kita, emas yang mencoba handle untuk mempermudah itu gitu loh. Iya, misalnya. Kalaupun emas gak bisa bantu semuanya, paling gak emas mempermudah untuk keluarga kita dulu. Ya gitu. Ya pada dasarnya emas masih banyak kurangnya lah, sebagai seorang anak, apalagi emas anak laki-laki pertama gitu. Jadi, ya mas mau minta maaf, karena mas masih banyak keras kepalanya sama ibu, mas masih banyak gak dengerin omongan ibu, mas masih banyak emosiannya, jadi ya pun juga mas emosian juga, mas ibu sadar sih mas banyak salahnya gitu loh. Meskipun mas marah-marah gitu sama keluarga, ya mas-mas tetap sadar bahwa seharusnya mas gak kayak gitu. Ya mas masih perlu banyak belajar aja sih, untuk memahami orang lain aja sih, khususnya untuk keluarga. Ya gak apa-apa, ibu juga kan gak sempurna. Kadang, ibu kan ngomongin ini-ini, ya belum tentu juga benar, meskipun orang tua kan belum tentu benar. Ya kita saling mengingatkan aja. Nanti tidak tertutup kemungkinan kita orang tua juga banyak salah, salah mendidik, sehingga, kan apa yang menjadi diri emas sekarang ini adalah produk ibu sebenarnya. Jadi kalau ada kurang lebihnya dari emas, ya itu mungkin kekurangan ibu juga bagi ibu sih gitu. Jadi ya tidak semuanya salah emas juga. Mungkin ada andil ibu di situ, kan harusnya ibu yang diri emas menjadikan emas seperti apa. Jarang sih, lebih banyak ngomongin orang sih. Biasanya kalau kita ada masalah serius, biasanya kita WA. Karena sekarang kan, dulu ini tuh di kamar melulu. Kalau dia, mas makan. Jawabnya WA, sebentar ya bu ya, kata gitu. Jadi, tapi kalau pas ketemu, memang dia cenderung, bisa sih kalau dinasihatin gitu, dia memang suka ngobrol sih. Kayaknya bu pertama kali ini ngomong sedalam. Karena ini, saya kan dulu kerja, dari pagi sampai malam. Pulang tuh kan karena macet juga sampai malam. Jadi, apa ya, kesempatan untuk ngobrol. Paling di mobil, biasanya dulu. Di mobil kalau jalan, dan dia jarang sekali ikut jalan kita. Nah itu, kalau diajak jalan tuh susah. Saya bilang, aduh, kamu tuh mau ditraktir makan aja susah. Dia susah memang gitu. Jadi, ya memang agak jarang. Agak jarang sih. Tapi ya kalau, cerita. Kan gue emang jarang cerita gitu ke keluarga, tapi kalau misalkan gue udah merasa sulit, gue butuh doa keluarga, gue pasti WA nyokap. Atau gue ke rumah. Ya, biasanya untuk hal-hal penting, misalkan putus cinta, atau apa, dia langsung WA. Dia langsung masih di tol, masih, Ibu, jangan tidur dulu. Katanya. Kenapa? Ibu capek. Katanya, tunggu emas, tunggu emas, emas dimana? Saya bilang gitu, emas lagi di tol, emas mau cerita. Dia bilang gitu sih. Itu sampai benar-benar, aduh, ngapain? Saya bilang gitu. Ternyata ya, hal-hal seperti itu, kalau urgent dia sih, biasanya ngubungin dulu. Karena kan kita sama-sama kerja ya, pulang malam. Gue kalau untuk jaga keluarga tuh, lebih kayak, kalau memang itu dibutuhkan, waktunya 100% untuk jaga keluarga, ya harus dimaksimalin sih. Kayak waktu itu kan pernah, misalkan, ibu sakit gitu, kayak yaudah, gue seperti biasa ya, gue yang jagain ibu di rumah sakit. Gitu loh. Jadi kayak, sebenarnya untuk makna menjaga keluarga, soal itu sih, membagi waktu, prioritas. Kan kadang diantara prioritas, itu hadir prioritas lain, yang lebih, apa ya, dadakan dan gak, disangka-sangka bisa datang gitu. Nah, gimana caranya di decide, untuk, pilih keluarga atau yang lain, nah itu tuh, bener-bener matters banget sih. Jadi kayak, memaknainya ya, dengan membagi waktu, lebih aja sih. Kalau misalkan ada waktu, untuk keluarga ya, dimaksimalkan gitu. Apapun itu kondisinya, gak cuma soal senang-senang, tapi juga untuk hal-hal yang sulit pun juga, harus dimaksimalkan. Kalau saya sih, kan sekarang di usianya, mereka sudah pada menikah ya. Cara menjaganya, memberi kebebasan dia, untuk capai cita-cita kebahagiaan dia. Soalnya kalau kita recokin kan, dia kan, kalau anak kita, didikan kita, tapi mantu kita kan bukan. Itu kan background keluarganya berbeda. Jadi, kita harus memberi, menghargai lah, mantu kita. Mungkin dianggap kita benar, tapi mereka dengan background keluarga yang berbeda, kan pasti akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Nah itu. Makanya saya tidak pernah menegur apapun, ama mantu saya, baik yang laki maupun perempuan. Karena, itu sudah, ya keberibadian mereka, itu akan, yang biar menyelesaikan sendiri pasangannya. Baik Fajar, ama Alia, juga biar dia sendiri, yang saling menyesuaikan, saling ini. Maupun adiknya juga begitu. Jadi, saya tidak akan mencampuri urusan rumah tangga mereka. Gitu aja sih. Tapi saya juga tetap berusaha baik untuk mereka. Saya tidak pernah, aduh, kamu begini-begini. Tidak pernah. Baik sama adiknya, yang dia tidak pernah. Mau dia ngapain aja, yang penting kamu bisa menerima pasanganmu, ya sudah. Mau kondisinya apa aja, ya monggo. Itu kan pilihan kamu. Dan, ya memang, yang saling menyelesaikan kan dia. Saya kan sebagai penonton aja, yang mendoakan. Kita sudah tidak boleh ikut campur. Kalau dulu kecil, kita harus didik. Kalau sekarang sudah tidak. Gitu aja sih. Sekarang sama sekali. Mas, betul kan mas. Aku tidak pernah menegur apapun, ama mantu. Malah justru fajar, baik-baik ya. Kamu gak boleh tuh, kayak gitu. Adik, gak boleh. Saya bilang gitu. Tapi kalau ama mantu, enggak. Yang saya tegur adalah anak saya. Gitu. Biasanya gitu. Oke. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.